Intro Alright yo, halo what's up guys Balik lagi bersama gue Vin Dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps Kemarin Kita udah masuk ke Portal gak jelas Bukan portal gak jelas Apa namanya Ya Dungeon ini Alias yang sangat-sangat ribet ini Dari sini ke sono Dari sini ke sono Dan gue baru tau Kalo ternyata portal ini ada petanya sendiri loh Yo Gue gak dikasih tau dong Di portal ini Kemarin kita sedang mencari Pintu buat masuk Eh apa nih Pintu dong Keystone buat Ke salah satu tempat Yang jelas kita harus ke Ini Ke tempat The Silent Teeth ini Yaitu Kincir Air Dan sampai sekarang kita masih belum nemu jalannya Kita masih berkutat di Midnight Burroughs Itu kayaknya sarang serigala sih Virasat gue bakal sarang serigala Jadi kita bakal lanjutin aja game ya guys Kalo seandainya kalian yang belum like dan share Like dan share dulu ya guys Jangan lupa juga buat subscribe Click that bell Supaya kalian dapet notifikasi ketika gue upload video baru Dan ya guys Tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Kemarin kita udah dapetin 2 keystone Yang kalian bisa liat disini Di kiri ini Di belakang facecam gue Yang bakal gue hide sebentar Kita bakal balik ke sono Kita bakal balik ke tempat Yang agak-agak gak jelas Gimana caranya gue bisa ke sono By the way Aduh Nah Kita sampai di portal ini guys Gue gak tau ini fungsinya untuk apa Push or pull Terus gue harus gimana Cepetnya Bentar ya Coba Sesat gue baru nyadar Dia masuk ke sini ya Oh Oke 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 Gue ngerti gue ngerti Berarti ini mesti ditarik dulu kesini ya Tarik dulu kesini Semoga ini benar Semoga ini benar Harusnya ini benar Oke sip Let's go Ke atas ano There we go Up 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 Come on Come on come on Oke nice 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 Nah Akhirnya ya ampun Terus fungsinya ini gimana dong Oke akhirnya kita udah masuk kesini ya guys Nah itu ada satu keystone lagi Yang kayaknya kita bakalan kesono juga Tapi kita bakalan pelan-pelan aja guys Kita manfaatin Double jumpnya kita Kayak tadi Oke nah Nah dapet dong akhirnya Susah banget sumpah buat gitu Itu doang Kalau kalian udah tau Kalau kalian udah tau Ininya apa namanya Arah portalnya kemana Harusnya kalian udah gampang sih Yang bikin ribet itu sebenernya Mesti tau arah Portalnya kemana Itu doang sih Tapi kalau sendirian udah tau Kalian bakalan Bakalan afal juga sih sebenernya Oke Sekarang kita ada di tempat Apa nih kayak Virus Aduh Oh ini jadi portal semua Susah amat Yah mati dong gue Oke nice Ala nih Satu juga sama aja Anjir Mati dong Please Oke Sip Nah Keystone keempat akhirnya dapet Akhirnya dapet 4 keystone Oke Setah dari tadi Ya ampun Ya ampun Pegel banget Sumpah mikirnya Disini kalau gak salah ada laba-laba deh Ya kan beneran kan ada laba-laba Hup Nah Aduh Alaa Hampir modar dong gue Nah akhirnya keystone udah kelar guys Akhirnya 4 keystone Ya ampun Oke udah 4 Nice Kebuka pintunya Ampun dah Puyang buat Sobat gitu doang Oke Apa ini Curious Tablet Di found a new quest item It is covered with strange markings Oke itu bakalan kita pake Buat ke si Buat kita kasih ke si Tok Astagato Kamu bikin Bikin masalah aja sih sebenernya tuh Kita mau ketemu dengan si Tok Tapi sebelumnya kita restore energy dulu Karena Iya Kita sekarat cuma gara-gara muter-muter disini doang guys Evain gue emang cacat Untung gue maininnya easy by the way Sumpah demikian lo pun Ini pegel banget Gansi maininnya Nah Akhirnya kita bisa berbicara dengan Tok Cuma buat dapetin batu gitu doang guys Segitu ribet Sumpah 18 menit cuma buat muter-muter gitu doang Ah you're back And is that a tablet you have there? I see It's a guide to reading the stones Would have been nice to have this before Wait never mind It's written backwards Well that's useless Ah Panic Giant spirit like container Can be traded to various creatures Udah gitu doang Side quest completed Jadi kita dari tadi cuma ngerjain side quest doang guys Bukan main quest dong Ya ampun Ya ampun Bikin capek Capek hati gak sih sebenernya Oke lah next Apa lagi sih sekarang yang bakalan kita lewati ini Gue gak tau itu map baru atau bukan sih Tapi kok gue baru dapet regenerate sekarang ya Oke you have gained new ability Hold Q to assign to click AR And spend energy to recover life Oke sih gak tergitu penting ya Ini gue bingung Sebenernya kita harus kemana sih sebenernya disini nih Atau ada jalan baru Ah ya ampun Kita ada jalan dari tadi disini Dan kita gak nyadar Oke lah guys Kita lanjutin aja dari sini Nah nice Oke Aduh Ya ampun duri lagi Nooo Bungu-bungu-bungu ada duri disini ya ampun Let's go Nah ini ada tempat disini yang belum kita jelajahi Let's go Alalalalalalalalalalalalalalalalal Kena ini lagi Mati dong Mati dong Mati dong Mati dong Mati dia Nice Dah Dan gue gak tau apakah gue bahkan sebenernya ngebutuhin tanaman itu Oh my god Gue butuh Gue butuh tanaman itu sebenernya Bisa gak? Bisa lah Bisa dong Gak mungkin gak bisa gitu kan Masa ya gak bisa sih Coba kita peson aja dulu Ada tanaman Astaga ada tanaman mulu ya ampun Dude Mana ini kita Ice Gue bingung sumpah Ngelewatin disitu gimana ya Kalo naik atas ini ada apa? Aduh Oke dapet sesuatu disini Let's go Nah ada jalan baru disini Ada Gorlake Ore lagi Nah Nice Kita dapet banyak Gorlake Ore Sebenernya kita bisa ngebantu diri kita sendiri sih Dengan Dengan ya itulah pokoknya Dengan Gorlake Ore itu kita bisa bikin Duri-durinya makin dikit sih Tapi Sepertinya belum akan kita lakukan dalam waktu detak Aduh Sumpah ya ini dikit lagi Dikit lagi gue mati nih yang ada nih Nah Untuk ada HP ya Oke guys Sekarang kita udah di luar Dan Dan harusnya kita nyam Harusnya kita ke arah kiri ya Kalo seandainya kita mau ke Water Mill Kenapa gue gak nyadar Kalo ada jalan di kiri Sejak dari awal kita Nyampe di Tempatnya si Gorlake ya Harusnya gue udah tau duluan sih The Whale Spring Ya kita lewat The Whale Spring ya Kalo gitu ya Akhirnya nyampe di The Whale Spring Nice Let's go Nah nyampe gitu dong Dapet HP dari tadi gitu kan Nah Deket Oh udah Udah deket guys Nice Udah deket Udah deket sama si Whale Springnya Kalo gitu Kita tinggal double jump Nah We found The Whale Spring We remember this place Water from the Luma Pulse Flows through here Feeding the marsh with life Or it used to flow Before the decay Before the mill stopped Kantan kiri Kantan kiri Terus millnya harus gue nyalain ya Kayaknya disini ada semacam boss gak sih Water millnya kok ribet ya kayaknya ya Akhirnya kita nemuin water millnya guys Setelah capek-capek muter The Whale Spring Ya guys Sebelum kita Sebelum kita nyalain Whale Springnya Dengan puzzle-puzzle yang ada disini Gue mau udahan dulu episode kali ini Episode kali ini emang keliatannya pendek atau panjang Tergantung dari Ya apa aja yang gue di dalam sini ya Oke guys Kita udahan dulu untuk episode kali ini Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya besok Sorry karena gue juga belum pernah mainin game ini Jadi gue bener-bener gak tau soal puzzle-puzzle Dan jalan yang kira-kira ada disini ya guys Dan gue malah nyasar-sara sini So hey guys Kalau sudah gak suka sama video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya Thank you for watching Happy Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.